Oke, kali ini kita berada di mana Ji? Kali ini kita lagi ada di Candi Mendut Candi Mendut, sebuah destinasi wisata yang berada di daerah Kabupaten Magelang Tentunya kita sedang di areanya ya, Bu ya Kita tadi menemukan makanan yang sebenarnya khas di Magelang juga ya Kebetulan ini jualannya di area Candi Mendut ya Jadi ini kita sekarang jam 11.22, jadi agak panas sekali Sebenarnya kalau dalam sebuah pershootingan itu, syuting yang hari itu sebenarnya tidak cocok Karena cahaya terlalu panas, exposure terlalu tinggi Kalau kita butuh exposure tinggi, tapi kalau di visual nggak butuh Nah, ini sekarang kita memesan makanan di area Candi, Kupat Tahu Aku tadi pesan makanan, kamu juga pesan makanan ya? Sama Pokoknya nanti juga kita tanya-tanya penjualnya ya Betul sekali Tanya penjualnya Ini cukup ramai ya, ada bule-bule juga ya Banyak tamu mancanegara Mancanegara Untuk teman-teman selalu dukungkan aku kita Dengan cara subscribe, like, and share ke teman-temannya Agar kita semangat teman-teman Dan jangan lupa Jangan lupa ikuti keseruan kami Kita ikuti keseruan kami Jangan di skip Jangan sebit, kita nanti akan tanya-tanya penjualnya Pokoknya ikuti terus Oke, ini dengan Mbak siapa ini? Mbak Miftah Mbak Miftah Ini sudah hari kapan berjualan di sini, Mbak? Sudah lama ini Bapak dulu, Ibu saya yang jualan Sekarang saya yang membuat saya Dua generasi ya Ini di sini itu menunya apa saja, Mbak? Selain kupat ya, Mbak? Selain kupat? Ada bakso, ada nasi goreng, ada tuto, indomie Ada mie goreng Sama tadi yang aku lihat ada dawat juga ya, Mbak ya? Ada dawat, ada wedang rundi juga Dan ini tidak pernah pindah-pindah, Mbak? Gimana? Pernah pindah-pindah? Di sini saja Ini buka dari jam berapa tadi? Dibukanya dari jam 10 Jam 10 pagi sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 5 Biasanya sampai setengah jam tergantung Jam 5 sampai setengah jam tergantung Itu teman-teman Catanya Catanya agak siangan juga Nah, ini bukanya sampai sepulit Ini ada hari tutup, Mbak? Hari libur itu Hari tutup, biasanya hari Senin Hari Senin itu hanya libur Ini ngomong-ngomong kupat tahu Itu asli magelang ya, Mbak ya? Nasli magelang Nasli magelang Oke, Mbak Makasih ya, Mbak, udah ditanya-tanya ya, Mbak Sama-sama Oke, kali ini makanan sudah di depan mata ya? Depan mata Tadi kamu pesen apa, Ji? Saya pesen kupat tahu Kupat tahu ya? Khas magelang ini, Bro Kalau kamu sendiri pesen apa, Bro? Tadi pesen kupat tahu tapi pakai telur Pakai telur Pakai telurnya di dadar ini ya? Di dadar, itu sekali Ini anu ya, sahdu sekali ya? Sahdu sekali, Bro Di bawah pohon yang sangat rindang Betul sekali Ini teman-teman kalau misalkan main ke sini Ini juga ada ini ya, juga ada yang juga lain-lain juga ya Di sambing-sambingnya ya? Ada selain... Ada gorengan ini tadi Ada gorengan, ada bakso Ada es degan Es degan Ini ngomong-ngomong tempatnya di mana, Bro? Ini tempatnya, lagi-lagi tempatnya di Candi Mendut Kawasan saya di Mendut Ini yang berlokasi di... Mendut Dekat Candi Borobudur juga nih Ini Candi Mendut nih Tadi yang Mendut ya? Kabupaten Magelang Ini juga banyak wisatawan ya? Banyak wisatawan? Banyak wisatawan Dari India Ada... Amerika Dan tentunya wisatawan lokal, Bro Banyak sekali Oke, kita sekarang mau review Cina Langsung saja Karena Kopat tahu itu makanan as magelang As magelang Kita coba review ya Betul sekali Menit Lod udah habis Tadi kita ngonten dilihat adik-adik ya Ya, apa-apa Ya Coba inilah kehidupan Mengonten-ngonten mana ya Ini Rasanya autentik sekali, Bro Tadi Kalau saya pas lihat Mbak-baknya pas lagi buat ini Yang pertama tuh dimasukin Ini Apa Cabai dulu Diulek Sama kacang Ya Kemudian Ini apa Dikasih Ini Apa Kuah Kayak kecap itulah, Bro Ya Mungkin ini gula jawa Ya Gula jawa ini teman-teman Dan Ini untuk isiannya sendiri Ini ada Tahu Ada Kol Ada Tokulani bahasa Indonesia nya apa, Bro? Ini, Bro Kecoba Kecoba Terus ada kupat sendiri, Bro Untuk tekstur kupatnya sendiri Ini bukan yang banyak ya Tapi masih ada Teksturnya Kecupatnya Jadi Kenyal-kenyal gitu, Bro? Kenyal-kenyal, Bro Kenyal-kenyal Ini yang aku mau makan ya Sudah habis Sudah habis Lagi-lagi Makanannya sangat Mantap ya Mantap Aku kasih goreng aja Teman-teman Aku mau Makan telurnya juga ya Sambur telur ini, Bro Sambur telur Aku Celup-celup Ke kuahnya Udah habis Udah habis Lagi-lagi kita menemukan Makanan gernuk, Bro Gernuk Gernuk Jager Gernuk Enak ini Ini semakin siang juga Karena ini Jangan makan juga Makannya rame ya Rame sekali Lagi teman-teman Kalau mau ke sini Silahkan Ini pokoknya Tempatnya di daerah Kauhan tadi Mendut Tadi membuk Nama ibunya Tadi Mbak Mifta Mbak Mifta Mbak Mifta ya Dia berjualan Sangat-sangat Rama sekali Dan ini Mbak Mifta tuh Ngomong-ngomong Generasi kedua ya Setelah Ini dulu katanya Mbak Mifta tuh Dia tuh Ibunya berjualan Sejak Mbak Mifta tuh Sekolah SD ya, Bro Sejak SD, Bro Berarti benar-benar kuliner Sudah lama banget ya Dan untuk satu porsi Kupatahu Seperti yang saya makan ini Tidak pakai telur Harganya Rp13.000 Dan yang pakai Telur tuh Tadi harganya Rp18.000 Kalau nggak salah Rp18.000 Sekali Pordinya juga Banyak Banyak juga Kendaraan Ini ya PW ya PW Karena di Daerah sini tuh Karena daerah wisata Jadi Banyak orang-orang Yang pertama Saya menggunakan PW Jalan-jalan Ke Geling-geling Candi Borobudur Candi Pendut Wah semuanya lah Pokoknya tuh Tempatnya sadu, Bro Mau makan siang sore Tetap aman Karena kita ini ya Ter Apa Terindangi oleh pohon ya Terindangi oleh pohon Jadi Enak banget, Bro Kalau mau rolasan Kita Betul Jam-jam rolasan Masuk Atau jam-jam nyori Selain Ini, Bro Kita makan di bawah Pohon yang rindang ini Kita juga dapat Menikmati Ini Perbukitan Menoreh, Bro Dari sini tuh Nampak jelas sekali Ada Perbukitan Menoreh Yang Sangat-sangat Indah sekali, Bro Kan Sudah habis Ini tadi Selain Selain jualan Kopar Ternyata Mbak Ruta Jualan Dawat Ada Dawat Ada Bakso Nasi goreng Dan ada Indomie Ya, Bro Ya, Pak Ya, betul Sudah habis Tahunya Tetap Ini ya Cuil-cuil ya Sudah habis Sudah habis Ini tahunya, Bro Ini telurnya Sudah habis Sudah habis Lagi-lagi kupat itu Khas Magelang Khas Magelang Mas Magelang Kepat itu Baranya Rek seorengnya tuh Digoreng Ini ya Sebentar-sebentar gitu ya Ini tadi digoreng dulu, Bro Agak kol digoreng Tahunya digoreng Tapi kalau kayak Apa Kecombaknya Apa, Bro Combak, Bro Kecambah, Bro Kecambahnya Tadi Tidak digoreng Oke, sekali lagi Terima kasih teman-teman Yang sudah Selama ini Sudah subscribe Dan nonton Share komen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin Apur Warjo Mungkin di sekitar Jawa Tengah Ada Yogyakarta, Bro Kita mungkin bisa Ini Hunting Culinary Di sana ya Sampai ketahuan Kita menemukan Makanan-makanan Hidden Jam Di tempat-tempat Lain Selain di Magelang Kalau kamu ini Kesimpulannya gimana, Bro Makanan ini, Bro Kesimpulannya Rasanya worth it Worsinya banyak Rasanya oke Dan tentunya Mbak-mbaknya yang Perjualan Cangat-cangat Lama sekali Kalau kamu, Bro Kalau aku Ya, benar Untuk makan Siang Menurutku Dengan polis Segini itu cukup Cukup Makanan ini Selain topat Ada Kejualan yang lain Ada Yang Yang di Mbak-mbak itu ada Yang di Mbak-mbak itu ada Masih goreng Ada Pak soo Jadi ya Ya soo bebas lah Suapan terakhir Sudah habis Ini suapan terakhir juga Dari teman-teman Untuk teman-teman Jangan lupa Mampir ke sini Yang berlokasi di Candi Mendut Kabupaten Magelang Kalau misalkan Dari Borogudur sendiri Mungkin ini bergara Sekitar Dua kilo setengah Dua kilo setengah Sudah Sampai di Candi Borogudur Begitu Oke Suapan terakhir Dari aku Buat kamu ya Sudah habis Selesai Selesai Alhamdulillah Kenyal Mungkin sekali lagi teman-teman Silahkan tonton juga Konten-konten kita yang lain ya Betul Coba Like Comment Subscribe And share sebanyak-banyaknya Share kan sebanyak-banyak Kita semangat kontennya Dan mungkin Bisa Tur Wilayah-wilayah Yang ada di Jawa Tengah Dulu Jawa Tengah Siapa tahu ada yang Menginrose juga boleh ya Boleh Apapun itu ya Boleh sekali Kita akan dengan senang hati Menerimanya Sekian aja ini ya Sekian dari kami Bila ada kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao